Untuk adanya ini, kelas 9 ya, kalian lulus, ketika kalian ada minat mau masuk ke SMK, jualan otomotif terutama ya, ya daftar aja, ya karena kalian masuk ke otomotif itu insya Allah kebakan nyesel. Nah, enggak kebakan nyesel, kenapa pak? Yang pertama, otomotif itu, ya pak, alat mati, ya kan, tadi yang pak dulu kebila, dunia otomotif itu kok malah mati, bisa melakukan, ya coba kudur. Terus, mungkin kalau misalnya di, itu kan bisa matilah, tapi kalau misalnya otomotif kan berkembang, justru malah makin berkembang kan, ada mobil listrik, ini makin berkembang. Terus, motivasinya ya, kalau misalnya ini tuh bisa membuat, membuat wira suara, wira usaha sendiri, bisa lulus, ya kan bisa melakukan percaya dengan orang lain juga. 21 Post Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Ripka di 21 Post. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai TKRO. Kita kenalan langsung yuk sama Kak Pro di TKRO. Halo pak. Halo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik aja nih. Gimana ya pak? Saya? Saya baik. Boleh kenalin diri bapak dong ke teman-teman. Oke, perkenalkan ya, nama saya Aji Nur Samsi. Saya asli dari Bang Sri. Tahu Bang Sri nggak pak? Ya. Bang Sri itu desa itu mbak, sebenarnya. Desa di Kecamatan Bulakamba. Masih masuk berbes juga sih. Nah, itu. Nah, saya lahir itu tanggal 4 Juli 92. Ya, masih muda lah. Sudah punya istri pak? Alhamdulillah, udah punya istri satu. Satu. Iya. Kebetulan ini istri juga lagi hamil. Alhamdulillah. Baru satu? Iya. Baru satu. Ya, tapi janganlah satu aja. Iya, satu aja. Betul ya pak? Tadi pagi sahur sama apa pak? Tadi sahurnya itu pakai ikan. Ikan goreng sama... Tapi bacem itu buatan istri itu. Jadi special banget. Nah, makanya kalau udah punya istri, Alhamdulillah keurus. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya belum punya istri, paling masak kemi lah. Masak kemi. Ya, buat sahur paling. Kayak gitu. Puasanya lancar pak Aji. Alhamdulillah, hari ini lancar sih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa kuat ya, sampai sore nanti. Amin. Oh ya pak, mengenai TKRO. TKRO sendiri itu jurusan yang kayak apa sih pak? Kita belajar apa aja di situ? Nah, ini sebenarnya gini TKRO itu kan ada kepanjangannya nih. TKRO itu kan singkatan ya, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Atau sekarang itu kalau di Kurukul Merdeka, itu sekarang kan pakainya Kurukul Merdeka mbak. Itu kan ada namanya Teknik Otomotif. Jadi yang dulunya TKRO sekarang jadi Teknik Otomotif. Nah, itu tuh ya kita mempelajari semuanya itu dari dasar-dasar otomotif. Ya, apa itu pengenalan dari kunci-kunci kayak gitu. Sampai dari nanti kita belajar yang namanya otomotif, otomatis kita nanti tentang kaitannya dengan otomotif yaitu mobil gitu. Paling nanti kita kendaraan ringan sih ya. Jadi kan otomatis ya kaitannya sama mobil kayak gitu. Seperti itu orang-orang itu secara garis besarnya sih. Oh ya pak, kalau secara prakteknya sendiri, anak-anak itu kalau di TKRO prakteknya kayak apa pak? Jadi gini, kalau di TKR, kalau yang kelas 11 sama kelas 12 itu kan masih namanya TKR tuh, TKRO. Tapi kalau yang sekarang kelas 10 itu nanti namanya Teknik Otomotif. Jadi prakteknya itu dimulai dari kelas 1 tapi di semester 2. Karena kalau semester 1 kelas 10 itu kan belum ada dasar-dasarnya ya. Oh iya, belum tahu. Masa transisi itu dari SMP ke SMK ya kan masih, ya masih lagi lah itu. Jadi masih dikasih apa namanya, materi dulu satu semester. Nah nanti di semester 2-nya nanti baru mulai praktek-praktek kayak gitu. Nanti kelas 11 juga mulai ada praktek lagi. Kelas 3 mulai ada diagnosis lagi kayak gitu. Permasalahan dari mobil, entah itu dari sistem kelesterikannya, dari kerusakan bodi ataupun mesinnya juga. Kelas 3 itu lebih kompleks lagi permasalahannya. Kalau syarat-syaratnya sendiri pak, itu syarat dan kebetulannya masuk ke jurusan ini apa aja pak? Ada nggak? Nah ini kan bener lagi ada PBDB ya. Iya. Nah itu kebetulan sekali nih. Pertanyaannya cerdas ini. Banyak. Jadi gini, kalau di TKR itu sebenarnya kan ya terutama kan nilai ya. Memang terpasti. Kalau yang lebih sofisikasi itu khususnya itu mungkin tinggi badan itu pengaruh. Tinggi badan? Iya. Nah itu kenapa ada tinggi badan kayak gitu mbak. Jadi ketika mungkin ah mahasiswa harus tinggi 145 tapi nanti setelah kita lulus nih, kan kita masuk ke dunia kerja. Nah itu yang jadi permasalahannya gitu ya. Jadi nanti kan dari pihak dunia usaha atau dunia industri itu kan pasti, kan biasanya ada ini nih di loker tuh ada tinggi badan minimal kayak gitu. Nah perseratan. Nah ketika misalnya kelas 10 masuk tuh 145 tingginya, otomatis kan nanti setelah kelas 3 kelulusan itu bisa sampai 160. Iya. Nah itu kan biasanya batas tinggi minimal. Kalau misalnya mencari loker tuh seperti itu. Makanya kalau misalnya tingginya apa namanya, tinggi ya Insya Allah kayaknya bisa itu sih. Kayak gitu. Terus yang kedua ya pasti ya harus senang ya, senang sama dunia otomotif karena nanti yang dipelajari selama kurang lebih 3 tahun di SMK ya, kaitannya tentang otomotif. Jadi otomotif sendiri itu kan saya kadang lihat ada siswinya, ada anak perempuannya. Iya betul. Itu tanggapan Bapak sendiri gimana sih kalau mereka ikut kegiatan pembelajarannya? Wah kalau menurut saya pribadi, saya malah tambah senang. Senang, terus terang-terang. Senang karena gini, Senang itu berarti murid yang perempuan itu berarti otomatis kan pengen nih belajar dari otomotif, keluar dari zona nyaman. Sedangkan kebanyakan kan yang perempuan itu paling ke pusana lah, ke multimedia kayak gitu kan. Dan kaitannya kalau misalnya ke otomotif kayaknya ah itu dunianya laki-laki gitu ya. Buat laki-laki. Buat cowok-cowok. Tapi kalau misalnya keluar berarti otomatis kan dia berani. Iya. Ini kan keluar dari zona nyamannya. Nah itu terus sekarang juga untuk yang perempuan sendiri juga locker itu juga banyak loh. Admin-admin di dunia usaha itu juga malah mintanya kebanyakan yang perempuan kayak gitu. Jadi malah kalau prospeknya sih lebih bagus yang perempuan kalau misalnya tingginya kita, apa yang perempuan itu mampu ya otomatis cari kerjanya malah lebih cepet malah. Nah gitu. Di jurusan TKRO ini sendiri, nanti kan ada BPDB. Nah itu kira-kira kuotanya, jumlah siswanya itu berapa Pak? Alhamdulillah kalau di esingman Negeri 1 Kersani ini ya, untuk jurusan TKR atau teknik otomotif itu ada 4 rombel atau 4 kelas ya. Tiap kelas itu 36. Jadi kalau misalnya untuk BPDB ini kemungkinan nanti sekitar 144 ya. 144 siswa. Jadi lumayan tuh kuotanya. Kayaknya paling banyak ya di SMK Negeri 1 Kersani ini untuk jurusan yang lainnya itu TKR itu ada 144. Itu bisa siswa ataupun siswi ya kayak gitu. Fasilitas yang disediakan itu apa aja Pak di TKR? Kalau di TKR itu alhamdulillah sebenarnya kita itu untuk praktek lumayan lengkap itu. Karena kan kita ada mobil yang konvensional. Itu kan mobil konvensional itu otomatis nanti untuk pembelajaran yang konvensional. Nah itu ada 6 unit mobil. Itu banyak ya. Banyak. Banyak punya mobil nggak? Kalau mobil-mobil mungkin ada ya. Nanti punya ya. Terus yang mobil injeksi itu kita ada R3, ada Brio, ada Avanza itu ada tiga. Nah itu untuk khusus yang injeksi. Nah itu yang konvensional ada 6, yang injeksi ada 3. Terus untuk kelengkapan yang lain itu ada ini nih yang paling mahal ini Mbak. Sepuling digital. Kenapa itu Pak? Itu untuk lurusan. Jadi ketika itu alat, harganya lumayan Mbak itu Mbak. Harganya itu sampai 110 juta itu. Nah itu kemungkinan kayaknya dari ini jarang ada yang punya. Makanya kita alhamdulillah punya itu luar biasa itu. Sampak kita udah maju, otomatis pasti maju. Terus ada unit yang buat balancing roda. Fungsinya itu untuk meluruskan roda. Ketika roda belok sendiri atau tidak lurus itu nanti bisa dibalancing sama sporing. Itu fungsinya. Jadi kendaraan ketika melaju tiba-tiba kita lepas setir nih. Kan kadang kan bisa belok ke kiri sendiri. Nah itu kita pakai namanya balancing sama sporing. Jadi namanya sporing balancing. Nah itu fungsinya alat-alat itu. Terus ada yang namanya 3R. Nah itu alat 3R. 3R itu untuk AC. Untuk AC mobil Mbak. Jadi alat 3R itu singkatan. Singkatan recovery, recycling, dan recharger. Singkatannya apa itu Mbak? Masih indonesanya. Apa tadi? Nah tadi recovery. Recovery. Terus ada recycling. Recycling. Terus yang ketiga itu ada recharger. Oke Google. Nah intinya. Jadi ketika AC itu kan ada freonnya. Itu bisa alat itu untuk mengganti. Pergantian. Pergantian freon. Pergantian ketika. Kalau di mobil kan ada AC ketika nggak dingin. Kadang-kadang ada mobil yang nggak dingin itu. Nah itu di kita itu ada alatnya. Untuk menambahkan freon. Ya biar lebih dingin lagi. Atau misalnya. Pergantian. Minyak. Minyaknya apa namanya. Atau pelumas yang ada di AC itu juga ada. Itu namanya. 3R. Makanya disebut 3R. Tadi singkatan dari yang tadi ya. Gitu. Gitu. Komplit. Terus ada. Ada lagi ya itu ada. Ya ada midi peraga. Alat kelistrikan itu. Jadi ada kelistrikan. Dan full. Kita kemarin malah. Dapet. Abis belanja itu satu itu. Kelistrikan. Bodi. Jadi kelistrikan bodi itu tuh. Bodi kendaraan. Ya. Itu full. Dari lampu kepala. Sampai rating. Sampai ada wafer. Wafer ya. Itu. Terus sampai. Ke lampu. Yang di kabin juga ada. Terus AC juga ada. Itu komplit itu. Itu juga kemarin. Lumayan mahal harganya. Itu sampai. Sepuluh. Itu. Itu kita juga banyak ada. Banyak. Jadi insya Allah kayaknya. Untuk praktek. Ya. Cukup lah. Cuma kalau misalnya. Untuk. Bebarengan. Misalnya. Ada beberapa kelas yang praktek. Dengan media peraga yang sama. Ya mungkin. Harus ganti gantian. Mungkin dibikin. Kelompok gitu ya. Mungkin seperti itu. Biar. Bareng-bareng. Sistem belajarnya sendiri. Berarti. Kalau praktek. Siswanya itu bikin kelompok kayak gitu Pak. Iya. Pastinya. Kalau misalnya. Kan ada 36 siswa nih. Ketika praktek. Otomatis kan gak mungkin nih. Satu media 36. Ya kan. Masing-masing anak megang. Ya itu. Nah sebenarnya kan. Dari jurusan. Nah. Dari. Guru-guru TKR sendiri kan. Pengennya kan. Ya minimal. Satu kelompok itu. Lima anak megang satu. Media. Ya kan. Media buat praktek. Tapi kan karena memang. Kita keterbatasan alat. Dan itu kan. Buat media prakteknya. Biasanya cuma dibagi. Empat kelompok. Jadi 36. Dari 4. Nah itu. Paling. 8 anak kayak gitu kan. Nah itu juga kalau misalnya. Media nya ada. Tapi kalau misalnya. Media nya nggak ada. Paling nanti. Dibagi dua kelompok. Ya. Jadi. Yang satu nanti. Lihat materi. Apalagi materi dulu. Nanti yang satunya. Praktek. Gitu. Kalau dari segi penilaian sendiri pak. Yang dilihat itu. Dari apanya. Siswa praktek ini. Kalau siswa praktek. Ya otomatis kan. Kalau namanya praktek. Otomatis kan. Nanti ada job seat nya. Ya. Nah job seat nya itu. Berarti otomatis. Anak ada. Dari ilmu pengetahunya dulu. Jadi contoh. Misalnya nih kita. Apa namanya. Mau membongkar. Karburator. Nah otomatis kan anak. Tahu nih. Apa sih. Karburator itu fungsinya. Untuk apa. Terus ada bagian bagiannya. Untuk apa. Nah otomatis. Nanti anak juga. Ketika. Penilaian. Otomatis nanti. Bisa menjelaskan. Nah yang keduanya. Anak bisa membongkar. Pasang. Untuk karburator. Kayak gitu. Kalau bisa bongkar. Harus bisa masang lagi pak. Iya. Nanti kalau bisa. Cuma bisa. Bongkar. Gak bisa masang. Nanti yang. Hancur semua. Ya kan. Seperti itu. Itu kurang lebihnya seperti itu. Buat adik kelas sendiri pak. Yang misalkan. Ada. Rasa tertarik. Buat daftar ke jurusan ini. Itu kira-kira yang. Harus dipersiapkan. Apa aja. Ya. Ya. Satu. Kalau misalnya. Untuk. Persiapan ya. Buat. Yang pertama. Minat dulu. Minat. Minat. Karena kalau misalnya. Kita gak berminat. Masuk. Terjun ya kan. Terjun ke jurusan itu. Kita gak berminat nih. Ya kan kita. Mager ya pak. Iya. Dapat pelajaran juga gak masuk kan. Akhirnya kita gak bisa. Berkembang gitu loh. Yang pertama. Minat. Otomatis ya. Terus yang kedua. Kita. Apa namanya. Ada. Inisiatif. Untuk buat belajar. Jangan takut. Misalnya. Kan kebanyakan guru. TKR kan. Cowok semua ya. Malah. Lah gurunya cowok-cowok semua. Gak seru nih. Gak senin gitu ya. Gak ada guru perempuannya nih. Ya namanya otomatif kan. Kebanyakan kan. Ya kan gurunya ya pasti cowok semua. Tapi. Ya. Enak-enak guru TKR itu. Jadi. Kelihatannya mungkin serem-serem. Ya. Pak guru mungkin serem ya. Enggak ya. Enggak sih. Kelihatan humble. Oke. Tapi. Ya itu pertama minat. Yang kedua. Mau belajar. Yang ketiga. Otomatis. Ya. Apa namanya. Nilainya juga harus. Ya memadai lah. Karena kan kaitannya nanti. Biar bisa. Dikembangkan lagi. Itu kira-kira. Rata-ratanya berapa pak. Kalau mau masuk ke TKR. Kalau masuk ke TKR itu kan. Sekarang berapa ya. Kalau misalnya. Minimal 85 kayaknya ya. Akan nggak salah. Cuma kan kadang-kadang kita ada perankingan ya. Kayak gitu. Ada perankingannya. Jadi kan mungkin bisa masuk gitu. Saran saya sih. Yang penting. Kalau mau masuk ke TKR. Ayo nggak apa-apa gabung. Jangan takut. Yang penting. Udah. coba dulu aja. Terutama yang buat perempuan. Yang masih. Ragu-ragu. Ah masa saya. Perempuan nih. Gengsi. Masa jurusan otomotif. Nah. Kita juga udah banyak tuh. Ya kan. Yang buat perempuan. Terus. Sekarang juga kan. Semua. Kayaknya hampir sama lah. Antara perempuan sama. Laki-laki kan ya. Emansipasi wanita gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya. Perempuan yang emang minat ke otomotif. Ya. Nggak apa-apa. Nggak usah malu. Ngambil aja. Yang bening kan. Sesuai sama dengan. Minatnya kayak gitu. Oh ini juga. Ranahnya pendidikan. Iya. Betul. Kan nggak lulu yang otomotif. Semuanya juga pasti dapat. Dari. Kalau dari segi. Peluang bisnisnya nih pak. Atau kayak. Eee. Pekerjaannya. Itu. Kalau lulusan TKR itu. Apa aja mbak? Nah. Kalau lulusan TKR itu. Yang pertama otomatis kan. Kita bisa. Eee. Karena. Kan biasanya kita ada sertifikatnya juga itu kan. Uji WSK. Uji sertifikasi kompetensi juga. Itu bisa. Kita. Satu. Bisa kerja di bagian PT yang otomotif itu. Ya kan. Kita bisa jadi teknisi. Atau mekanik. Ya kan. Terus yang kedua kita juga bisa. Apa namanya. Eee. Kalau misalnya. Ah males pak. Gak mau. Ah setelah lulus mau. Wira usaha aja. Nah itu kan juga bisa. Ya. Kita bisa mengasah skill kita. Untuk membuka. Wira usaha. Yaitu pengkel. Ya kan. Kita malah. Lebih enak. Jadi boss malah. Ya kan. Tinggal nyuruh aja. Ya tinggal nyuruh aja. Yang penting mentalnya harus. Kuat. Kayak gitu kan. Terus untuk yang perempuan. Ya kan. Banyak. Yang malah. Kayak di Dudi itu kan. Dunia usaha. Dunia industri itu malah. Ya kan. Mintanya admin. Admin itu kan. Kebanyakan kan perempuan. Nah itu malah. Cepet gitu. Malah cepet yang. Perempuan itu malah cepet dapat kerjaan. Malah. Kemarin. Dari berapa anak yang perempuan itu ya. Yang kemarin lulus itu. Udah kerja semua malah. Yang perempuan. Iya. Berarti. Jurusannya udah. Lulusannya udah. Iya. Banyak yang pekerja. Iya. Terus kan. Kalau misalnya otomotif kan. Dari tahun sekarang. Atau bahkan ke tahun ke depannya itu gak bakalan mati ya mbak. Karena malah terus berkembang. Jadi dunia otomotif itu gak bakalan mati. Jadi kalau misalnya kita. Masuk ke dunia otomotif ya insya Allah nanti. Iya. Lapangan usaha itu. Atau lapangan pekerjaan itu. Bakalan. Banyak gitu loh. Gak bakalan. Ya. Kalau misalnya pun ada yang bangkur. Otomotif kan. Banyak lagi nih. Sekarang apalagi ada. Mobil listrik. Ya kan. Ada sepeda listrik. Ya. Otomotif kan itu. Lebih banyak lagi untuk. Ini. Membuka lapangan pekerjaan. Itu. Nah itu. Saya akan kadang sering denger keluhan anak-anak. Kayak. Tadinya tuh saya mau masuk. TKR. Tapi. Kayaknya disitu. Itu prakteknya. Bawanya serba berat-berat. Itu betul gak sih pak? Berat sih. Enggak. Jadi gini ya. Kalau misalnya mungkin kan. Yang ada di. Pemikiran orang awam ya. Wah. TKR nih. Otomotif mesin-mesin. Wah. Bahunya berat. Gitu ya. Nah tapi kan kalau. Pas prakteknya kan gak. Satu. Contoh nih. Satu. Gelondongan nih. Semua nih. Enggak. Kan kita kan. Ya itu kan ada. Mapel. PMKR. Pembelian mesin kendaraan ringan. Nah itu. Kan bisa masing-masing. Ada yang pembelajarannya sasis. Nah terus ada yang kelistrikan. Jadi di. Pisah-pisah. Ketika kita dapat pelajaran. Apa kelistrikan ya. Otomotif tentang kelistrikan semua. Nah. Kelistrikan yang ada di mobil. Itu. Cara merakitnya tuh gimana. Kok bisa nih. Lampu. Yang ada di mobil bisa menyala. Gimana. Klakson bisa menyala. Itu seperti apa. Kalau sasis. Ya otomatis nanti. Sasis mobil kan. Full ya. Itu nggak full semuanya. Tapi kan. Perbagian berarti. Kan mulai dari. Ada. Steer. Power steering. Nanti ada. Garden juga. Nggak langsung gelondongan. Tapi. Bisa-bisa satu-satu. Kayak gitu. Kalau mesin pun juga sama. Kan dasar-dasar dulu. Kayak gitu. Jadi. Nanti kan belajar. Perbagian dulu. Ada kepala silinder. Kita belajar kepala silindernya. Ada pistonnya. Belajar pistonnya. Kayak gitu. Jadi nggak harus bawa. Beban yang berat-berat. Enggak. Makanya kan. Ya mungkin. Mikirnya kan. Ah otomotif berat. Iya. Kotor juga. Kayak. Ngandukin mesin. Gitu. Kena oli. Pikirannya banyak yang seperti itu. Secara umumnya. Nah itu buat. Adik-adik. Ada kelas 9 nih Pak. Yang mau masuk ke TKR nih. Tipsnya apa aja sih Pak. Boleh juga kasih motivasi gitu. Hmm. Jadi. Untuk ADD ini nih. Yang kelas 9 ya. Nanti kan. Kalian lulus. Nah ketika kalian. Ada minat mau masuk ke SMK. Jurusan otomotif terutama ya. Ya. Daftar aja. Ya karena. Kalian masuk otomotif itu. Insya Allah nggak bakalan nyesel. Nggak bakalan nyesel. Kenapa Pak. Nah. Yang pertama. Otomotif itu. Nggak bakalan. Mati. Ya kan. Tadi yang Pak Guru udah bilang. Dunia otomotif itu nggak bakalan mati. Sampai ke apapun. Ya contoh. Itu. Terus. Mungkin kalau misalnya di. Itu kan bisa matilah. Tapi kalau misalnya otomotif kan. Berkembang. Justru malah makin berkembang kan. Ada. Ada mobil listrik. Ini makin berkembang. Ya gitu. Banyak inovasi kendaraan. Punya teknologi yang baru. Ya betul itu. Hmm kayak gitu. Terus. Eh. Motivasinya. Ya. Kalau misalnya. Ini tuh. Bisa buat. Membuat. Wira usaha sendiri. Setelah lulus ya kan. Bisa buka lapangan pekerjaan buat orang lain juga. Kayak gitu. Intinya. Kalian kalau misalnya lulus. Mau sekolah di SMK. Ambil jurusan otomotif. Itu. Pilihan yang tepat. Ya gitu. Gak bakalan nyeselah. Belajar gak usah takut. Iya. Gak usah takut. Ntar. Wah saya gak bisa nih mesin ini. Ya namanya belajar pasti kan gak bisa. Ya kan. Nah kita kelas 10 dasar-dasar. Kita diajari dari. Cara megang kunci. Nama-nama kunci. Terus nama. Part atau bagian-bagian yang ada di mesin. Cara kerjanya. Nanti. Nah kelas 2 nya baru kita mulai. Prakteknya. Jadi berkelanjutan. Gitu. Makanya kan. Ya step by step lah. Nah gitu. Jadi kalau misalnya. Yang untuk kelas 9. Ah. Saya takut lah. Saya gak tau nih. Gak hafal. Atau bahkan. Awam sekali. Atau gak ngerti sama sekali tentang mesin. Ya kan. Ya gak usah takut. Namanya belajar ya. Pasti dari nol. Kayak gitu. Selagi tertarik. Ambil aja. Ambil aja. Daripada ambil jurusan yang lain. Tapi dia gak punya. Rasa ketertarikan itu nanti. Pas belajar. Bosen. Ya. Nanti malah. Jenuh akhirnya. Ah udah lah. Mager mau belajar. Kayak gitu kan. Karena. Kalau misalnya. Kita menekuni. Otomatis. Dijamin kita. Itu gak bakalan. Bosen. Pasti di Lala tuh. Ada aja. Yang. Perkembangannya. Yang semakin maju. Satu kata. Buat. Jurusan TKR. Sama SMK. Satu kata. TKR. Buat TKR. Sama SMK. TKR. Jaya. TKR Jaya. Kalau SMK. SMK. Apa. Satu kata ya. Berarti SMK hebat lah. SMK hebat. Iya. Kalau TKR Jaya. Karena. Pengennya jurusan TKR semakin jaya. Baik gitu. Oke. Makasih Pak. Buat. Waktunya. Sama. Ilmunya. Informasinya. Buat. Kita semua. Nah. Teman-teman yang mau masuk ke jurusan TKR. Punya rasa tertarik sama jurusan TKR. Boleh banget nih. Langsung. Cek PBDB nya ya. Nanti ya. Info pendaftarannya. Kalau kalian. Ngerasa tertarik sama jurusan ini. Langsung masuk aja. Sudah. Selagi itu. Ya namanya juga belajar. Kalau baru awal. Belum tahu. Gak apa-apa. Gitu. Kita di sini juga. Gak melulu. Bawa sesuatu yang berat-berat ya Pak. Ya. Gak prakteknya tuh. Selalu bawa yang. Ya buat kalian capek lah. Tia Bari. Gitu. Enggak. Nah. Buat kalian yang. Mau tahu informasi lebih lanjut. Tentang 21 Pots. Jangan lupa buat subscribe channel kita. Nesker TV. Dan juga. Klik tombol loncengnya. Biar gak ketinggalan. Podcast berikutnya. Jangan lupa juga buat sharing-sharing ke teman kalian. Klik like nya. Dan sampai jumpa buat episode berikutnya. Daaah.